Intro Om Swastiastu Selamat petang, Anda menyaksikan seputar Bali. Hari ini, Senin 4 April 2016. Redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi akurat dan merakyat di antaranya. Pak Subayan, Desa Adat, tolak reklamasi. Hukum perlindungan anak masih lemah. Nelayan minta cabut permen penangkapan lobster. Kami juga masih memiliki laporan pilihan menarik lainnya. Bersama saya, Agus Jagatraya. Kami mulai seputar Bali selengkapnya. Intro Pak Subayan, Desa Adat, tolak reklamasi. Ini menggelar persembahyangan bersama di Pura Samuantiga, Pura Ulundanubatur, dan Pura Luhur Besake. Para pimpinan adat ini memohon restu kehadapan ide sang yang widiwasa dalam perlawanannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benua. Bendesa Adat Kota Wayansuarsa mengatakan, Pura Samuantiga merupakan tempat kelahiran desa adat. Menjadi kewajiban bagi Pasubayan Desa Adat tolak reklamasi untuk memohon Waronugraha kepada ibu dan ayah semesta. Perjuangan masyarakat Bali terhadap rencana proyek reklamasi tidak hanya berwujud sekala namun juga niskala. Setelah menggelar persembahyangan, Pasubayan Desa Adat, Nunas Waronugraha, menduluran Antuk Ido Betara Tirta. Persembahyangan kemudian dilanjutkan menuju Pura Ulundanubatur dan Pura Luhur Agung Besake. Bahwa kami selaku pengayah-pengayah adat di tempat ini juga kami harus memulai menyatakan suatu bentuk bakti kami untuk menjaga tanah Bali ini dari tindakan-tindakan yang memang akan merusak lingkungan kawasan suci kami di Bali khususnya di Teluk Benua. Sehingga pada hari ini, tanggal 3 April ini, kami memulai di Pura Samuantiga, layaknya sebagai seorang anak, kemudian ingin mengembalikan apa yang menjadi manat daripada pengunding sir Bali sekian ribu yang tahun yang lalu. Benda Seadat Seminyak Nyaman Sudano mengatakan, Pasubayan Desa Adat juga nunas Tirta di masing-masing Pura tersebut. Tiga Tirta dari tiga Pura akan dituangkan di Teluk Benua sebagai bentuk motivasi moralitas dari pengayah adat dalam menjaga alam Bali. Sudah pasti memohon kepada beliau yang di atas untuk mendapatkan keselamatan. Koordinator For Bali Gendo menambahkan, tidak ada hiatnya yang tidak diakhiri dengan Tirta. Gendo berkeyakinan ada jalan terbaik bagi perjuangan ini. Optimis Perpres 51 tahun 2014 akan dicabut. Melakukan irta yatra, melakukan persembahyangan ke semua pura-pura besar dalam beberapa rangkaian. Dan ini juga adalah bagian dari peneguhan sikap seluruh eksponen dan komponen tolak reklamasi bahwa perjuangan ini yang tuas, perjuangan yang tulus ikhlas. Dan hari ini kita memohon kepada sesuunan agar perjuangan kita labda karya. Jadi ini segaligus adalah simbol bahwa perjuangan kita adalah perjuangan untuk menjaga alam Bali, menjaga alam yang merupakan anugerah sesuunan.